Oke teman-teman bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini mekanik bengkel akan memberikan tutorial tentang masalah top head. Top head itu artinya adalah titik mati atas seher yang artinya posisi seher pada motor empat tak itu berada di atas. Yang biasa teman-teman mekanik sebut sebagai cara ngetopin seher motor yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini adalah motornya Suzuki Satria FU Karburator. Oke teman-teman kali-kali disini teman-teman yang mungkin masih bingung teman-teman yang mungkin belum tahu teman-teman yang mungkin ingin tahu cara ngetopin seher motor Suzuki Satria FU Karburator. Disini mekanik bengkel akan memberikan tutorialnya buat teman-teman semua ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Disini tutorialnya mekanik bengkel berikan simpelnya saja teman-teman ya yang artinya posisi spare part-spare part sudah terpasang di motornya. Kalau misalkan nanti teman-teman ada kesulitan dalam melakukan cara ngetopin teman-teman nanti bisa melakukan setting-setting sendiri teman-teman bisa memutar magnet yang ada di blok kirinya. Oke teman-teman karena disini sudah terpasang dengan rapi disini mekanik bengkel cuma ngambil pentingnya saja posisi top head atau posisi seher atau posisi motor itu sudah top ciri-cirinya seperti apa tanda-tandanya seperti apa. Oke teman-teman langsung saja langkah pertama dalam melakukan atau cara ngetopin seher kita putar terlebih dahulu magnet yang ada di blok kiri ini. Biasanya menggunakan kunci T17 ya teman-teman kita putar ke kanan dan putar ke kiri sampai menemukan tanda atau sampai menemukan huruf T yang bisa terbaca dari lubang sini. Kita putar-putar magnetnya misalkan ya posisi si seher kita belum tahu arahnya dimana posisinya dimana dan letaknya dimana seher bisa di atas bawah tengah-tengah paling ya nggak jelas lah intinya seher posisi dimana. Nah cara untuk mencari titik topnya kita putar-putar magnetnya menggunakan kunci T17 kita putar ke kanan dan ke kiri teman-teman sambil memutar sambil memperhatikan di magnet dari lubang sini. Kalau teman-teman sudah menemukan tanda strip yang disampingnya itu ada huruf T itu artinya motor sudah top yang artinya seher sudah di atas tetapi jangan terkecoh teman-teman ya karena disini dalam satu putaran atau dua putaran kita itu sudah bisa menemukan si tanda T tersebut. Tetapi biasanya untuk mengetahui posisi seher itu sudah benar-benar di atas seher itu sudah benar-benar top ciri-cirinya kalau kita putar ke kiri dia itu berasa gelak gitu teman-teman enteng ya misalnya kita putar ke kiri terus ke kiri pelan-pelan teng-teng gitu pelan-pelan putar-putar nah sampai menemukan titik yang enteng kita putar seperti ini ke kiri langsung ketemu klak gitu ya berasa enteng sehernya berasa enteng tekanan pada saat kita memutar itu dan posisi teman-teman sudah menemukan tanda yang seperti garis dan disampingnya itu ada tulisannya T huruf T itu artinya seher sudah top itu langkah pertama lalu langkah yang kedua dalam menentukan top pada motor Satria kita pindah ke atas teman-teman ya nah disini teman-teman kita pindah ke atas cara untuk menentukan topnya teman-teman bisa melihat di bagian noken as disini ada garis teman-teman tuh perhatikan teman-teman coba mekanik bengkel fokuskan nah tanda top yang kedua disini di noken as itu ada garis tuh teman-teman lihat ya disini ada garis ini noken as ek eh sorry ini noken as in noken as in disini ada garis kalau garisnya itu sudah sejajar sama bloknya itu artinya sudah top dan teman-teman juga bisa perhatikan noken as yang ada di ek ya ini garisnya juga sudah sejajar itu artinya seher sudah top posisi seher sudah di atas dan yang artinya seperti teman-teman nah segaris sejajar ya nah itu seher sudah top itu yang dinamakan cara ngetopin seher motor Satria oke teman-teman sekali lagi perhatikan teman-teman disini ada garis di noken asnya gigi timing noken as ya ada garis dia sejajar sama bloknya dan yang noken as ek disini juga ada tanda garis strip sudah sejajar sama bloknya dua-duanya sudah sejajar yang in sudah sejajar garisnya yang ek sudah sejajar garisnya itu tandanya seher pada motor Satria ini sudah top dan yang ketiga teman-teman bisa perhatikan disini di gigi timingnya itu ada tanda panah nah tanda panah ini menghadap ke atas lurus ya teman-temannya tuh dia sejajar seperti ini tuh teman-teman sama bloknya yang kebawah tuh lurus kan itu tandanya yang ketiga dan yang di gigi timing ek juga ada tanda panah itu juga sejajar ke bawah tuh teman-teman juga bisa melihat tepat di bawah ya itu tanda yang ketiga untuk menentukan pengerjaan top head ya titik mati atas her motor Satria FU karburator Oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya Nah disini biasanya pengerjaan-pengerjaan top itu adalah pada saat posisi kita melakukan bongkar mesin salah satunya mungkin servis besar perbaikan motor ngebul perbaikan motor suaranya kasar setang seher dan pergantian rantai keteng kita itu harus membongkar bagian rantai keteng membokar noken as dan kita akan memasangnya kembali dan kita harus mengetopkan nah seperti itu teman-temannya jangan sembarangan dalam memasang top head motor Satria dan dalam memasang motor-motor top head yang lain teman-teman karena dia berhubungan sama pengaturan noken as buka tutup klep Oke teman-teman sukses selalu buat semua sila salat 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 Terima kasih.